Membuka puasakan orang ini teman-teman sekalian pahalanya sangat besar karena kita akan mendapatkan seperti pahala orang yang sedang puasa itu karena mendapatkan pahala seperti orang yang puasa kalau misalnya saya sering tanya tentunya ini kalau jemaah pengajian di Indonesia mau gak Bapak Ibu sekalian kita sambil puasa kita mendapatkan pahala double puasa atau mungkin triple puasa atau mungkin 10 orang puasa atau 100 orang puasa atau bahkan tidak ada jumlah batasnya, bebas boleh dapatkan pahala sebanyak mungkin tentu jawabannya kita mau, caranya bagaimana? hanya dengan membuka puasakan orang membuka puasakan orang lain ini adalah pahalanya besar dimulai dari hadith Nabi SAW hadith ini dari ayat Ahmad Nasa'i dan dinyatakan suhi oleh Syekh Al-Bani Rahimahumullah Rasulullah SAW bersabda Barang siapa menyediakan makanan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa maka ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikitpun juga dalam riwayat Salman Al-Farisi RA berbunyi Barang siapa menyediakan makanan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa maka ia akan mendapat menjadi penghapus dosa-dosanya selain mendapatkan pahala orang yang berbuka puasa juga bisa menjadi pembersihan dosa-dosa kita dan menjadi pembebas dirinya dari api neraka dan ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikitpun juga para sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW mereka berkata wahai utusan Allah, wahai Rasulullah tidak semua orang mampu menyediakan buka puasa orang yang berbuka puasa atau orang yang berpuasa maka Rasulullah SAW bersabda Pahala berbuka puasa ini Allah berikan kepada siapa saja yang menyediakan makanan bagi orang yang berbuka puasa meskipun berupa susu bercampur air artinya saking susahnya sampai susunya nggak bisa murni dicampur air kurma atau seteguk air barang siapa yang memberikan seteguk air bagi orang yang berbuka maka Allah akan memberinya minum seteguk air dari telagaku maksudnya pada hari kiamat dia tidak akan dahaga selamanya hingga dia masuk ke dalam surga ada pengalaman saya teman-teman sekalian yang saya ingin berbagi waktu pertama saya tiba di Saudi tahun 1990 waktu itu masih SMA sempat saya pergi ke Masjid Nabawi di awal Ramadan itu pengalaman pertama Ramadan kemudian pada saat turun dari bus kampus karena kampus kami menyiapkan bus untuk ke Masjid Nabawi dulu dengan gratis maka turun menuju ke Masjid Nabawi di dekat Masjid Nabawi itu ada banyak orang yang sedang berdiri dan membelakangi masjid arah wajahnya ke arah kami gitu saya awalnya bertanya-tanya apa yang orang-orang ini kerjakan saya makin mendekat makin melihat orang-orang ini kayak merapat kayak tidak ada jedah jalan, celah jalan yang kita bisa masuk ke Masjid begitu saya mau ngelewatin gerumunan itu tiba-tiba salah seorang dari mereka memeluk saya dan ada teman-teman kita juga beberapa mahasiswa Indonesia dipeluk sama yang lainnya saya baru tahu jawabannya setelah dia bisikin kuping saya dia bilang, ahi, saudaraku tolong buka puasa di tempat saya ya padahal dia tidak kenal saya loh ini saking maunya mencari pahala buka puasain orang sampai dia ngerayu kita untuk buka puasa di tempatnya jadi ternyata di Masjid Nabawi itu teman-teman sekalian kalau ada kesempatan nanti akan kita jelaskan diantara ibadah yang mudah adalah umroh di bulan Ramadan teman-teman punya kesempatan bisa cuti, bisa pergi dari sini maka pergi bulan Ramadan ini penting sekali untuk umroh kenapa halanya sama dengan haji bersama Nabi Suha'ala nanti akan kita jelaskan tapi jelas kalau bulan Ramadan kalau teman-teman lagi pas di Masjid Nabawi ada pemandangan yang unik sekali suatu masjid itu penuh dengan sufrah sufrah itu plastik yang dibuka di ujung setiap plastik ini ditaruh jek zam zam kemudian di tengah-tengah plastik itu ditaburin kurma ditaruh yoghurt, taruh roti, taruh pisang, segala macam untuk buka puasain orang penuh satu masjid kita gak ada tempat lagi untuk ikut disitu udah penuh turun-temurun dari kakek-kakek mereka jadi satu masjid itu penuh semua si kakak atau si ayah di dalam lagi mengatur kurma si adik atau si anak cari mangsa di luar jadi luar cari orang sekarang kalau kita dipegang nih sama dia buka puasa tempat saya ya kita bilang enggak nanti saja enggak tolong buka puasa dirayu kalau kita sudah iya tangan kita dipegang dibawa ke tempatnya dia di dalam didudukin sama dia ini ya duduk sini jangan pindah ya jangan pindah ke sana di sebelah ada orang soalnya kadang-kadang juga ada orang yang datang buka puasa mili-mili kan ada orang yang sufrahnya hanya plastik itu cuman kurma sama zam zam ada orang yang taruh pisang, taruh yoghurt makanya biasanya ada orang lihat oh disana lebih banyak tuh makanya dia bilang jangan pindah ke sini ya kamu sekarang udah tahu tempat kami besok buka puasa sini ya dirayu supaya itu dan dia tidak mau lepas pelukannya itu sampai kita sampai dia dapat mangsa lain loh kalau sudah ada orang lain baru kita dilepas sama dia kalau enggak dipegang terus sampai kita buka puasa tempat dia luar biasa mereka ngejar pahala sampai saya nanti disini air mata waktu itu tuh terharu lihat kita di Indonesia teman-teman dapat giliran dari RT RT sudah gilir nih Bapak Haji, Bapak ini, Ibu ini pasti bagi giliran masih bertanya sudah giliran saya ya heran kenapa gilirannya sampai ke dia bukannya dia blog satu bulan buka puasain orang enggak gilirannya masih heran saya juga pernah berbagi teman-teman kalau seandainya pun ada orang yang miskin betul enggak bisa buka puasain orang masih bisa dapat pahala saya dulu waktu masih mahasiswa kadang-kadang di bulan Ramadan kita kan terima beasiswanya di akhir bulan biasanya menjelang lebaran menjelang libur baru kita dikasih jadi di awal-awal Ramadan dan sampai sekarang juga saya sering motivasi kalau saya lagi bimbing umur Ramadan supaya jemaah saya kalau turun ke masjid beli kurma di bawah hotel banyak dijual 10 real, 15 real atau kotak bawa ke masjid terus di masjid Nabawi atau di masjid Haram Mekah itu tinggal buka tutupnya pegang begini saja di pinggir orang-orang pada lewat ngambil-ngambilin tuh kita enggak bicara pun begitu mereka ambil untuk buka puasa ini sering habis gitu ya yang jelas saya pernah teman-teman punya pengalaman saya waktu masih mahasiswa saya enggak punya duit enggak pegang duit mau buka puasain orang gimana caranya saya datang ke masjid Nabawi lebih cepat waktu itu saya datang mungkin sekitar jam 4 habis asar kadang-kadang sebelum asar malam saya dari kampus sudah datang ke sana begitu tiba di sana saya cari orang yang sudah buka sufro karena kalau habis asar orang sudah pada buka plastiknya itu kan udah mereka sudah mulai nata-nata udah mulai penuh gitu nah saya duduk di tempat jek zam-zamnya itu jadi kalau dia mau ambil air saya yang tuangin kadang-kadang saya minta bantu piring-piring plastiknya disini kurmanya saya bantu itu bantu saja kalau memang betul-betul tidak ada duit masih bisa dapat pahala bantu itu marbot mesjid ada orang Masya Allah mau jadi orang kaya gayanya maunya dilayani terus datang buka puasa di mesjid pun masih harus dilayani ada cara yang lain lagi kalau ada orang betul-betul kayak orang-orang kaya enggak mau enggak mau melayani orang masih bisa dapat pahala kalau mau caranya kalau dulu di mesjid bersebelahan sama orang di sebelah mau buka puasa coba saling menukar air saja enggak ada modelnya ini ya kamu dapat pahala buka puasa saya dapat pahala buka puasa kamu atau apalah ya kasih kurba ke dia apalah sesuatu ada pahala dan dapat pahala lengkap dia kalau dia seharian membaca Al-Quran dia seharian solat on time itu kita panin semua pahalanya hanya dengan membuka puasakan orang makanya ini harus betul-betul kita programkan kalau belum mesjid-mesjid di Indonesia mungkin teman-teman punya dekat rumah bisa ditipin duit pada orang tuanya atau segala ini tolong beli kurma di ayasan kami kami buatin program untuk memudahkan jemaah kita tebar seribu dus kurma 10 ribu dus kurma banyak satu dus kurma isi 10 kilo yang curahan lalu kita ditipin di mesin-mesin untuk buka puasain orang pengalaman selama ini kalau kalau satu dus 10 kilo itu dan satu jemaah buka puasa dengan tiga butir kurma itu biasanya 10 kilo ya bisa 50 orang bisa 50 orang sehari dan bisa seminggu kurang lebih bisa seminggu karena kalau kita hitung mungkin bisa 500 butir banyak kurma disitu maka itu cukup banyak berarti kita cuma butuh 4 dus dalam satu bulan misalnya jadi buka puasain orang ini pahalanya besar dan itu sangat bagus saling bergantian membantu ini semua adalah pahala yang besar